Hai assalamualaikum salam sehat bro saya baru selesai membuat YouTube YouTube kembali karena banyak permintaan menggunakan tip 41 biasanya saya menggunakan 2 SD882 sekarang saya menggunakan tip 41 kalian lihat dahulu ini tipat satu tidak terlihat terlihat bro tipat satu Oke rangkaiannya seperti ini kalian perhatikan yang fix dahulu ini transistor pin-pinnya basis kolektor dan emitter emitter ke ground nanti saya gambar jadi yang pasti yang pasti kalian solder untuk awal agar berhasil kolektor dahulu kalian solder kemudian ini yang kebal Oke kenapa saya menggunakan bahwa seperti ini tidak model seperti ini agar kalian memahami juga sebetulnya Yul Tf itu merupakan rangkaian untuk menaikkan tegangan tapi bukan inverter jadi dia menaikkan tegangan dari 1,5 atau 3 atau 5 volt menjadi contoh disini minimum 18 volt kenapa 18 volt kalian lihat lampunya jumlahnya 123 ada 9 artinya minimum sekitar 18-20 volt baru bisa menyala paham ya bro jadi Yul Tf ini kenapa harus menggunakan bulb abal-abal agar tegangan di atas 20 bisa menyalakan LED seperti ini ini sengaja saya lepas bro jadi tidak saya gunakan ini ini sebetulnya resistansi fungsinya dari PLN Oke mudah-mudahan kalian paham kemudian agar kalian berhasil saya gambar saja dari pengalaman trafo bekas charger ini ada dua macam jadi saya gambar saja bentuknya seperti ini kenapa saya gambar dua karena nanti ada dua macam jadi pengertian dua macam bila kalian gagal membuat rangkaian seperti ini baru kalian coba yang kedua oke yang kalian harus pasang dahulu lampu saya gambar seperti ini saja ini harus dipasang bro tidak ada perubahan kemudian ini kalian pasang kolektor kolektor yang sudah FIG jadi yang berubah tuh besar resistansi disini R oke yang pertama yang jalan saja seperti ini R nya disini jadi bedanya hanya disitu kemudian basisnya ini basis kemudian satu lagi bila gagal ini kalian coba ini seperti ini kemudian ini basis dan satu lagi pin emitter 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 sebagai ground paham bro jadi ini basis kolektor emitternya ground dan ini resistornya bila gagal dengan rangkaian ini kalian coba seperti ini jadi basisnya dituker posisinya disini Oke langkah saya pertama ini saya kebetulan ada contoh jadi bila kalian cabut trafo pada charger kalian ukur dahulu omnya ini contoh yang putus jadi harus ingat tesnya yang penting nyambung saja tidak perlu mengukur resistansinya seperti ini yang penting bunyi saja kalian lihat yang ini ini sedangkan yang ini bunyi juga yang satunya ini putus ini ini juga saya alami putus ingat Bro ini harus nyambung 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 dan nyambung ini putus jadi kalian ukur dahulu resistansinya ame Bro kemudian agar berhasil Hai airnya saya lupa ini rr-nya ini bila kalian mencoba karena tiap saya juga tidak tahu sebabnya kenapa jadi amannya air untuk pertama kalian coba kalian gunakan di dua kilo ini saja contohnya saya menggunakan r560 Ohm jadi tujuannya agar daya arus yang mengalir dari baterai kecil jadi saya tujuannya sebabnya menggunakan 560 ini besar baterai besar arus yang mengalir dari baterai ke beban sebesar 100 mampere paham ya Bro kenapa 100 mampere saya tunjukkan saja berdasarkan literatur yang saya dapat baterai ini kapasitas mampere ini kapasitasnya ini 700 mili ah jadi bila kalian set seperti ini jadi harus dicoba-coba ini Bro jadi ini hanya contoh saja bila kalian desain seperti ini arusnya yang mengalir sebesar 100 mili ah artinya bila digunakan bisa bertahan bertahan berapa lama Hai kapasitas 700 mili ah dibagi 100 mili ampere jadi didapat sekitar 7 jam jadi rangkaian ini contohnya bila menggunakan r560 menggunakan baterai ABC model ini baru akan bertahan selama 7 jam saran saya dari pengalaman kalian set saja arusnya di sekitar 50 mili ampere ini tujuannya terangnya sudah melebihi hampir dua kali terangnya nyala lilin karena tujuan utama UTF ini sebetulnya pengganti mati lampu daripada kalian menggunakan lilin kalian lebih baik menggunakan ini jadi bila kalian set 50 mampere maka dengan baterai ini bisa bertahan sampai 14 jam paham ya bro dan untuk mengatur besar arus ini kalian rubah-rubah airnya dan ingat kalian coba saja mulai dari dua kilo langsung kalian turun usahakan transisor juga tidak boleh ada yang panas maksimum hangat saja kalau panas itu sudah diatas 200 mili ampere sangat boros oke saya rasa sudah tidak ada lagi paham ya bro bagi para pemula juga jadi dari hasil pertumbuhan barusan yang berhasil rangkaian seperti ini saya menggunakan r560 kemudian ini positif sorry ini positif Hai dan ini negatif pimpinnya bce lihat ini negatif kolektor-kolektor kami bro kita coba saja jangan terbalik ini semua baterai bekas dulu kalian lihat saja terangnya saya menggunakan baterai bekas saja nyalanya seperti ini oke pasti beda ini lebih terang apalagi bila menggunakan baterai baru pasti lebih terang oke terang kemudian agar baterai ini dapat digunakan sampai benar-benar habis kalian perlu tambah kapasitor jangan sampai salah positif negatifnya ukurannya berapa saja kapasitor dari positif negatif misalkan 10 mikro farad 16 volt ukurannya berapa saja bisa jadi tujuannya untuk agar bila baterai digunakan benar-benar sampai habis paham ya bro Oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh